Kekayaan Sarini masih kalah dari Luna Maya, mertua incis yang tajir aset mewah sejak era Soeharto. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kekayaan asli Sarini ternyata tidak jauh berbeda dari kekayaan mantan pacar suaminya, Luna Maya. Sejak Sarini menikah, namanya tidak bisa jauh dari sosok Luna Maya. Bahkan kehidupan keduanya kerap diperbandingkan karena singgah di hati Reno Barak. Tidak sampai lama waktu yang dibutuhkan Reno Barak untuk melepas diri dari Sarini dan langsung punya istri. Reno Barak menikahnya terpaut dua bulan dari putusnya hubungan dengan Luna Maya. Kini setelah ditelusuri lebih jauh, kekayaan Sarini justru lebih kecil daripada Luna Maya. Meskipun kini Inces tampak sangat mewah dengan berbagi liburan hingga postingannya. Sarini sebelum dinikahi Reno Barak adalah seorang wanita yang tidak banyak menghabiskan waktu ongkang-ongkang kaki. Inces juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terbiasa hidup mewah, kekayaan Inces sebelum jadi istri Reno Barak berasal dari usaha dan bisnis yang dibangun. Belum lagi Inces juga memulai debut panggung puluhan tahun lalu, sehingga itu membuatnya kian eksis di dunia tarik suara Indonesia. Namun, ternyata kekayaan pribadi Luna Maya justru jauh melebihi istri Reno Barak, terungkap empat kerajaan bisnis Luna Maya yang buatnya kaya raya sampai lebih tajir dari Syahrini. Pantas saja, Luna Maya mampu bangun rumah senilai 45 miliar rupiah. Hal itu dicantumkan melalui bio di Instagram pribadinya, adlunamaya. Berikut daftar bisnis Luna Maya yang sudah dirangkum oleh grid.id. Satu clothing line Luna Habit. Sebagian artis yang dekat dengan dunia fashion, Luna sangat akrab soal memadu padankan pakaian. Fashion inilah yang membuatnya sukses jadi CEO. Dua, nama beauty. Nama beauty merupakan nama bisnis kecantikan yang dijalankan Luna Maya saat ini. Nama beauty langsung dikenal luas di kalangan beauty enthusiast, karena banyaknya pilihan dan warnanya sangat cocok dengan kulit perempuan Indonesia yang beragam. Tiga, bisnis kuliner Macama. Bisnis kulinernya kali ini beri nama Macama. Macama menyajikan fresh bowl dengan lauk ayam dan aneka sambal. Empat, travel secret. Mantan kekasih Reno Barak saat ini sedang menjalankan bisnis travel yang dinamakan travel secret. Bukan hanya menyediakan tiket wisata, travel secret juga menghadirkan paket perjalanan yang mengakomodasi semua kebutuhanmu. Mulai dari pengalaman berlibur, menikmati kuliner atau olahraga. Kepemilikan rumah seharini sampai berharga puluhan miliar, menjadi bukti dirinya bisa mencari rejeki dan lebih tajir. Sementara itu, seharini sendiri memiliki beberapa bisnis di bidang fashion, kuliner, dan juga hijab. Namun diketahui, Inces menutup beberapa gore toko-nya sejak pandemi menyerang. Belum diketahui lagi saat ini seperti apa nasib bisnis hari ini. Namun di media sosial, terlihat sekali hidup Inces tidak pernah tampak susah. Apalagi dinikahi seorang putra konglomerat Indonesia yang punya aset mewah bahkan sejak jaman Soeharto. Diketahui, sejak menikah dengan Reno Barak Sarini sudah jarang wira-wiri di layar kaca. Mertua Sarini, ayah Reno Barak yaitu Rosano Barak diketahui punya kekayaan tidak kaleng-kaleng. Kekayaan mertua Sarini melimpah intep rumah ayah Reno Barak yang sudah ada sejak 1977 ini. Sarini kini jarang tampil di TV seperti dulu. Ia tampaknya lebih fokus menjalankan perannya sebagai istri mantan pacar Luna May itu. Tidak heran, Reno Barak sudah bisa mencukupi semua kebutuhannya tanpa manggung sana-sini. Kekayaan keluarga Reno Barak memang tidak bisa diragukan. Baru-baru ini, rumah keluarga Reno Barak bikin kagum netizen. Rumah mewah yang nampak seperti istana itu diketahui merupakan milik dari ayah Reno Barak. Sang Inces diketahui memperlihatkan rumah ayah mertuanya dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam momen tersebut, Sarini juga tidak sendiri karena didampingi Reno Barak beserta keluarganya. Pemandangan hijau popohonan dan gunung dari kejauhan, Sarini nampak begitu modis, dikutip Grithot.id dari artikel terbitan Tribun Solo. Wanita 39 tahun itu mengenakan kaos putih dan outer biru muda serta celana spot berwarna pink. Meski sudah pandemi, keluarga Sarini nampak menikmati kebersamaan di sebuah kawasan hijau, diduga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam instastory beberapa waktu lalu, Sarini bersama sang adik nampak menikmati pemandangan di sana. Inces, sapa anak akrab, istri Reno Barak juga mengunggah potret bersepeda di lingkungan yang rindang dan sejuk. Sarini tidak mengungkap secara pasti di mana lokasi tempat ia bersama suami dan keluarganya berkunjung. Yang jelas, pemandangan asri sejuk dan kediaman yang mewah nampak dalam postingan. Ini rumah keluarga PRB suja sejak tahun 1997. Sebelumnya, para penggemar memang bertanya-tanya di manakah lokasi kediaman mewah itu. Pasalnya baik Sarini dan sang adik tidak memberitahu lokasi kunjungan mereka. Tidak heran jika banyak netizen yang berkomentar jika Sarini dan Reno Barak menyewa vila. Dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Sarini. Kabar keretakan rumah tangga Reno Barak dan Sarini kembali kencang berhembus, utamanya di sosial media. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa pasangan yang menikah di Jepang itu sudah bercerai. Namun menurut pantauan horror story di Instagram pribadi Sarini, dirinya masih kerap kali mengunggap foto dan momen bersama Reno Barak. Sayangnya, ugahan kebersamaan keduanya itu dinilai netter hanya untuk menutupi gonjang-ganjeng keretakan rumah tangga keduanya. Parahnya lagi, belum lama ini beredar video yang berisikan akta cerai yang diduga milik Reno Barak dan Sarini. Disebutkan bahwa mantan kekasih Munawai itu sudah lama mengugat cerai Sarini. Benarkah demikian? Sarini dan Reno Barak cerai tulis judul video seperti yang diputip horror story melalui Instagram at lambe underscore danu underscore official 99. Seiringnya, waktu dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Sarini sampai ke publik. Ucap narasi tersebut, kecerajaan muncul seiring dengan jarangnya Sarini membagikan kebersamaannya dengan Reno. Dalam cuplikan video tersebut juga terdapat foto akta cerai yang sudah ditanda tangani dan memiliki cap stempel. Namun belum bisa dipastikan bahwa akta cerai itu benar milik Reno atau bukan. Masalnya tidak begitu jelas nama yang tertulis dalam akta itu. Video itu pun membuat gempar jagat maya. Postingan lambe danu itu pun langsung disebut oleh netar. Jangan cerai, udah cocok pasangan terus tuh tergeda berus sindir salah satu netizen. Jangan dong, nanti ada fatal-fatal-fatal gilip kedua kakak ujar yang lain. Jangan dong, nanti ada! Terima kasih sudah menonton!